Al-Fatihah Al-Fatihah berarti dia membenarkan La ilaha illallah Tasdik Tasdik Selaras antara apa yang di ucapkan di lisan Dengan apa yang ada di hatinya Dan juga kita sebutkan Syarat Agar sedekah diterima Dan juga amalan Ketaatan secara umum Syaratnya Kalau dia termasuk orang yang Beriman Iya kan Ada pun kalau dia tidak beriman Tidak bertauhid Maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebesar apapun Infaq dan sadakahnya Wama mana'ahum antukbala minhum nafaqatuhum illa Annahum kafaru billahi bi rasulih Iya Ini penafsiran yang pertama Wa saddaqa bil husna artinya Dia benar-benar Apa Mentasdiq kalimat tawahid Tergolong muwahili Ahli tawahid Penafsiran yang kedua apa Al-husna adalah Surga Sebagaimana Penafsiran Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wa sallam Di Apa terhadap Surat Yunus Ayat 26 Lillazina ahsanul husna Waziada Lillazina ahsanu Bagi orang-orang yang berbuat ihsa Berbuat baik Apapun bentuk Kebajikannya Kebaikannya Ada pahala yang terbaik Yaitu al-husna Dan ini dimaksud dengan al-husna adalah Surga Waziada Dan Ada tambahannya Apa itu tambahannya Memandang wajah Allah subhanahu wa ta'ala Ini penafsiran yang kedua Tentang makna al-husna Sedangkan penafsiran yang ketiga Al-husna Maknanya adalah Apa Bilkhalafi min Allah Ganti dari Allah Artinya ketika dia berinfarkt Dia yakin Bahwa Pasti Allah akan menggantinya Dengan yang lebih baik Iya Ganti ketika orang itu masih di dunia Terlebih lagi Terlebih lagi nanti ganti di Akhirat Gitu ya Nah itu Tiga penafsiran al-husna Dari ketiga penafsiran ini Seluruhnya benar Tapi yang lebih tepat Dan yang sesuai dengan konteks pembicaraan Di surah lain adalah Yang mana Penafsiran yang ketiga Iya Penafsiran yang ketiga Ketika dia berinfarkt Dia yakin Allah akan menggantinya Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Abah menamakan dengan karun Karun itu hutang Siapa yang mau memberikan hutangan kepada Allah Iya Jadi Allah membahasakan orang berinfarkt Iya seakan-akan Allah berhutang kepadanya Gitu kan Yang namanya hutang harus dibayar Iya Apalagi Allah subhanahu wa ta'ala Pasti akan membayarnya Pasti akan Menggantinya Nah ini Makanya jangan takut Menjadi miskin Gara-gara banyak infarkt Maksud apa Gak ada itu sejarahnya Maksud apa Hada Firaq Mustakim Terima kasih.